Pertama, persoalan sengketa lahan sekolah yang belakangan ini terjadi di Kota Jambi mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menuturkan terkait persoalan beberapa sekolah yang terjadi sengketa lahan antara pemerintah Kota Jambi dengan pihak luar. Akan dilakukan disposisikan dengan pihak Komisi 4 DPRD Kota Jambi untuk memanggil dinas pendidikan dan juga kabak aset agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan. Pihak-pihak tersebut juga akan diminta menginventarisirkan persoalan sertifikat lahan maupun aset lainnya yang merupakan milik pemerintah Kota Jambi dengan tujuan meminimalisir konflik yang terjadi. Putra Absor menambahkan untuk meminimalisir kejadian serupa, pihaknya kerapannya akan lebih intens untuk memanggil pihak dinas pendidikan Kota Jambi dengan pihak aset melalui Komisi 4 agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa permasalahan-permasalahan terkait sengketa lahan, pemerintah kota dengan pihak luar yang mengaku bahwa itulahan mereka. Saya sudah disposisikan kepada Ketua Komisi 4 untuk memanggil dinas pendidikan dan kabak aset supaya cepat diselesaikan. Dan makanya kita minta baik dari DPR semuanya diinventarisasi aset-aset Kota Jambi ini, mana yang belum berservitika, mana yang sudah.